Senin 24 Mei 2021 Tepatnya di gedung seti ke sebelah Leng Konventin Center Telah dilaksanakan Monef Jabatan Funksional atau JAVU Oleh tim LL Dikti Wilayah 8 Yang diketuai oleh Bapak Iwayan Budiarta Dengan anggota Bapak Made Kresnawan Iketo Tuenten Anak Agung Gede Eka Sudartayana Dan Ibu Nigusti Ayu Ketut Gemi Nyanti Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Senat Stikas Buleleng Nurse Dewa Ayu Risma Yanti S.K.M.K.M.S.I. Mewakili Bapak Ketua Stikas Buleleng Bapak Dr. Nurse Imade Sundayana S.K.M.S.I. Adapun tujuan diadakannya kegiatan Monef ini ialah Memonitoring dan evaluasi jabatan fungsional dosen di Stikas Buleleng Setelah memperoleh NIDN Maka dosen memiliki kesempatan untuk memperoleh jabatan fungsional dan sertifikasi Data yang kami punya di LLDT Dengan jabatan fungsional dosen Kemudian apakah data itu sudah valid Kalau sudah valid kami akan lihat kembali Artinya sebaran jabatan fungsional yang dimiliki oleh Stikas dalam hal ini Jadi misalnya asisten ahli berapa Lektor berapa Lektor kepala berapa Nah dari sini kami bisa melihat Bisa melihat sejauh mana Apa namanya Perkembangan jabatan fungsional Perkembangan Pak Apakah hanya berhenti di asisten ahli Setelah dua tahun Kan undang-undang sudah memberikan kesempatan Pak Jadi kenaikan jabatan fungsional dosen itu bisa dilakukan setiap dua tahun sekali Baik terima kasih Senang sekali rasanya kalau LLDT bisa datang ke sini dan memberikan penjelasan kepada kita Jadi kita banyak mendapatkan informasi terutama terkait bahwa seorang dosen itu Setiap dua tahun sekali harus menaikkan jabatan fungsionalnya Dan juga kita harus bisa memacu adanya percepatan atau akselerasi Kenaikan jabatan fungsional dari masing-masing dosen kita Dari kegiatan manevar ini kita juga bisa mengetahui bahwa Kita harus memajukan jurnal di kampus kita Jurnal ini kesehatan di kampus kita Agar nanti bisa terindeks sinta Dan juga di sini masing-masing dosen wajib untuk mengecek publikasinya Apakah sudah terindeks sinta Apakah sudah terindeks kopus Di mana nanti ada beberapa link-link jurnal yang bisa dicek Untuk mengetahui apakah jurnal tersebut plagiarism atau predator atau tidak Di sini juga kami mendapatkan informasi bahwa Sebuah lembaga harus tetap menomersatukan tridharma dalam perguruan tinggi Baik bersegi pengajaran, penelitian, maupun juga pengadaan kepada masyarakat Khususnya penelitian ini memang harus beracu Dan masing-masing dosen harus bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya Agar bisa memiliki penelitian yang baik Dan terindeks minimal dan terindeks sinta Optimisme adalah kepercayaan yang mengarah pada pencapaian Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa harapan dan keyakinan Semangat para dosen Stikas Buleleng Terima tantangan agar kita dapat merasakan nikmatnya kemenangan Terima kasih